Intro Pemirsa hari pertama program TNI Manunggal membangun desa TMMD regulier ke-111 Kodim 1207 Pontianak mulai nampak kesibukan dalam pengerjaan sejumlah sasaran fisik Sebagai danton koordinator TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak Kapten ARM Tri Yuliantoro memberikan arahan dan memimpin kegiatan lapangan di Dusun Mekarjaya Desa Kuala Mandorbe, Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kubur Raya Berikut liputannya Beginilah cara danton koordinator TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak Kapten ARM Tri Yuliantoro dalam memberikan arahan dan memimpin langsung sasaran fisik di lapangan Sejumlah satgas dan warga memperhatikan dengan seksama arahan yang diberikan Tak hanya itu, danton koordinator TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak juga turun langsung untuk membantu menyelesaikan tugas di lapangan Jajaran Kodim 1207 Pontianak melaksanakan program TMMD ke-111 di Desa Kuala Mandorbe Seluruh elemen masyarakat dan TNI saling bekerja sama bergotong royong mensukseskan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-111 tahun 2021 Program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak merupakan program TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan setiap tahunnya memiliki tujuan untuk membantu kesulitan rakyat baik dalam bentuk fisik atau infrastruktur maupun non-fisik, bakti sosial sehingga terjalin komunikasi yang baik, serta kemanunggalan TNI dan rakyat Adanya program TMMD ke-111, selain untuk meningkatkan semangat getong royong warga Desa Kuala Mandorbe siap membantu dan mendukung kelancaran dan suksesnya program sinergi antara Kodim dan masyarakat Desa Kuala Mandorbe Sebagai dantun koordinator TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak Kapten ARM Tri Yulian Toro memantau langsung kegiatan TMMD hari pertama Saya Kapten ARM Tri Yulian Toro Sebagai dantun koordinator TMMD Reguler yang ke-111 di Dusun Mekarjaya Desa Kuala Mandorbe Kecamatan Kuala Mandorbe Ya rencana hari ini kita akan melaksanakan pekerjaan Yaitu mulai dari memasang papan mal Sampai nanti kita siang ini akan bisa merencanakan untuk pengecoran Mudah-mudahan hari ini Hari yang kita mulai dari ini mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan Terima kasih Kegiatan ini dilakukan agar ada yang mengatur kegiatan dan bisa memantau Jika ada kesalahan dalam pekerja yang menghambat pekerjaan Tim Liputan melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih